Soimah Pancawati angkat suara terkait sindiran Dewi Persik yang mengatakan duet Lesti dengan Ahmad Dhani, tak sehebat duetnya 21 tahun yang lalu. Wanita yang lebih akrab di Sapa dengan panggilan emai Soimah tersebut juga sempat menyentil sindiran Dewi Persik tentang wanita yang berkerudung tapi hamil duluan. Dalam keterangan Soimah yang diunggah di salah satu akun media sosial mengatakan, tak sepantasnya Dewi Persik melontarkan kalimat sedemikian rupa, apalagi di media sosial yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Menurut emai Soimah, meskipun Dewi tak pernah menyebutkan nama, tetapi netizen yang mendengar ucapannya tersebut tahu arah kalimatnya ditujukan untuk siapa. Sehingga, nantinya akan timbul fitnah dan adu domba yang semestinya tidak harus terjadi. Selain dari itu, seperti yang diketahui, polemik sindiran Dewi Persik yang lagi heboh di tengah masyarakat saat ini, akhirnya terendus juga di telinga Lesti Kejora. Wanita yang populer dikenal dengan nama DP tersebut, baru-baru ini menyentil duet Ahmad Dhani dengan Lesti Kejora di konser 51 Tahun Kerajaan Cinta yang digelar beberapa waktu lalu. Dengan penuh kebijaksanaan dan kerendahan hati, penyanyi pemilik lagu sekali seumur hidup tersebut hanya beriktifar saat awak media mempertanyakan perihal itu. Terlihat Lesti tak banyak bicara, dan hanya tersenyum manis ketika para wartawan mempertanyakan hal itu kepadanya. Sontak saja, unggahan video tersebut langsung menimbulkan berbagai reaksi dari netizen Tanah Air, tak sedikit dari mereka, mengaku kagum dan memuji sikap Lesti yang bijak dan dewasa itu, ketika menjawab pertanyaan dari awak media tersebut. Harus diakui, semenjak Lesti Kejora mencabut laporan KDRT Rizky Bilar beberapa bulan yang lalu, tercatat, Dewi Persik kerap menyindir Lesti Kejora di media sosial pribadinya, meskipun tidak menyebutkan nama, namun banyak warganet menduga bahwa sindiran tersebut ditujukan kepada Lesti Kejora. Mengejutnya, meskipun Dewi Persik sering melontarkan ucapan sindiran kepadanya, akan tetapi, Lesti Kejora sampai detik ini tak mau merespon dan menanggapi atas sindiran tersebut. Lesti lebih memilih diam dan hanya tersenyum tipis, kala ada yang mempertanyakan hal itu kepadanya. Tentu saja, sikap dan karakter Lesti Kejora tersebut langsung banjir pujian dan sanjungan dari banyak masyarakat Indonesia. Mereka salut dengan kesabaran dan ketabahan dari Lesti Kejora. Meskipun dirinya kerap disindir dengan tuduhan yang tak benar, namun dirinya tetap ikhlas dan sabar menanggapinya. Selain dari itu, istilah, Candu mengalir Lesti, sontak menjadi viral di jagad sosial media terkait penggalan kata, mengalir, dari lirik lagu itu dinyanyikan dengan merdu oleh istri Rizky Bilar itu. Sementara itu, sosok yang juga pernah berduet dengan Ahmad Dhani dan menyanyikan lagu yang sama, Dewi Persik memberikan tanggapannya via akun TikTok pribadinya. Terima kasih. Terima kasih.